Ketika saya mengambil nafas itu, saya menyatu dengan Allah yang hidup menghidupi aku itu. Diam, Hanim. Pandangan tetap di Sakramen Maha Kudus. Dalam nama Bapak. Dan Putra. Dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kusurahkan lagi pada Allah Bapak, Allah Putra. Dan alat Roh Kudus. Aduh, puji Tuhan. Ini namanya doa pasrah atau berdoa dengan tubuh. Tubuh, ya. Berdoa dengan tubuh itu berarti bukan kata-kata saja ya, Roh Moya. Tidak hanya kata-kata saja. Kadang-kadang juga tubuh seluruh segenap hati, segenap budi, segenap jiwa. Oh, itu begitu ya, Roh Moya. Ya, ya. Habis itu baru orang boleh doa spontan, atau doa yang formil, Bapak Kaminya, Salam Maria-nya, Aku Percaya, Kemuliaan, dan bagaimana banyak ini ya. Itu rasanya apa, Roh Moya? Waktu Roh Moya menemukan doa ini, sebetulnya inspirasinya apa itu? Dulu kan, kami ini belajar pencak silat, Roh Moya. Oh, iya, iya. Ketika belajar pencak silat itu kan, oleh orang tua kami, diajari jangan sombong. Oh, iya. Jangan sombong. Maka, lalu, kita hanya mengatakan, bukan sombong yang saya cari. Iya. Melainkan iman sebiji sali. Memuliakan Tuhan Yesus. Bunda Maria. Iya. Sampaikan mati. Amin. Amin. Jadi, inspirasi gerakan berdoa tubuh ini dari pencak silat. Iya. Iya kan? Karena kalau kita tidak belajar pencak silat, tetapi hanya untuk kesombongan diri, lalu merasa saya kuat, saya hebat, saya lebih daripada yang lain. Itu sombongnya di situ. Nah, di situ. Lalu malah menyakiti orang. Menyakiti orang, menyombongkan diri. Iya kan? Oh, gitu. Menyombongkan diri. Jadi, dengan imbangan, berdoa dengan tubuh, ya kan? Semoga pencak silat yang ku lakukan, membuat aku rendah hati. Mengangkat sepsama tadi, merangkul. Merangkul, sesama. Lalu, dalam doa. Mersembahnya kan pada Allah, ya? Iya. Luar biasa, ya, temuannya gitu. Itu pencak silatnya merpati putih atau apa itu? Tenaga dalam. Bukan, itu dulu pencak silat dari keluarga. Iya, dari keluarga. Iya, iya. Keluarga ini keluarga yang kebetulan, Romo. Iya, iya. Kebetulan kami ini masih dari Bapak Pusko Joyo Seputro, ya. Yang bertutup. Almarhum, ya. Almarhum, beliau itu yang menjadi eyang, eyang, cer, eyang, eyang, cernya. Cernya, ya, cernya, begitu. Itu rapa udah diajarin sama monsignor itu? Oh, belum, 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 ya. Tapi, cikal bakalnya udah ada, gitu, ya. Sudah. Supaya ditanamkan benih-benih rohani, ya. Masuk orang suci juga, ini. Pantesan rambutnya Romo putih. Itu lambang kebijaksanaan. Kalau saya kan beda. Bergugura. Itu sudah bijaksana. Kepenuhannya. Kepenuhannya. Kepenuh. Iya, amin. Manfaatnya apa, Ciro, mau berdoa dengan tubuh itu kalau boleh diceritain? Kalau berdoa dengan tubuh itu, lalu ketika saya berdoa itu punya fokus yang lebih, apa ya, lebih... Terpusat. Pusat, ya. Terpusat. Fokus, ya. Jadi pikiran nggak kemana-mana. Tidak kemana-mana, ya. Oh, gitu ya, fokus, ya. Fokus, punya fokus, ya. Kenapa dengan tubuh kita, Romo? Ya, karena kan kita belum ke surga. Iya, benar. Jadi tubuh pun harus diikuti, ya. Iya, diikuti, ya. Supaya tetap rohani, ya, kan. Iya, iya, iya. Kalau ke surga besok kan jiwanya aja. Tapi ini justru masa masih di dunia. Masih di dunia. Kita ikutkan, ya. Supaya tubuh, jiwa, dan roh disucikan dalam Tuhan. Ya, meskipun dalam bentuk-bentuk yang kelihatan begitu. Tetapi kalau yang tidak mengerti kan tidak mengerti. Iya. Macam itu apa sih? Gaya apa sih? Tapi ini bagus, ya. Menarik, ya. Supaya kita fokus, ya. Iya. Jadi, arahannya langsung ke Tuhan. Iya. Karena emang kalau tidak pakai gitu-gituan. Iya. Itu kan cenderung kita liar. Iya. Tidak-tidak duduk, tiba-tiba ngantau. Kalau tidak ngantau, boring. Bobok miring. Bobok miring. Boring kan kadang-kadang begitu. Padahal ini di gereja, di rumah Tuhan, ya. Iya. Baiklah juga selalu memakai tubuh kita untuk cara berdoa. Cara berdoa. Wow, luar biasa, ya. Jadi, maknanya banyak, ya. Iya, iya. Selain bukan hanya berkata-kata saja. Iya. Tapi kita dengan berdoa dengan tubuh, membuat kita bisa fokus. Kemudian, mengajak seluruh mata, fisik, indera, semuanya yang kita miliki. Untuk bersyukur, berserah. Iya. Dan akhirnya kita juga merangkul semesta. Iya, dan orang tua leluhur kita semua. Orang tua leluhur. Iya. Dibawa semua di dalam gerakan doa ini, ya. Gerakan doa itu. Sama ada pesan nggak buat umat terhadap doa dengan cara tubuh ini? Berdoa dengan gerakan tubuh ini, bagi Romo Hadiri Joyo sendiri merasa, karena ini diberikan oleh orang tua kami, kami juga hanya mengatakan, ya inilah yang kami bisa haturkan kepada siapa saja yang ingin berdoa memakai tubuh dan gerakan dan pernafasan. Nah, inilah yang lalu kadang kalah dianggap, oh kalau ini, ini untuk tenaga dalam. Sakainya begitu ya. Ya. Padahal bukan ya, Romo? Bukan, bukan. 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 Tetapi memang kadang kalah, itu misalnya ada getaran-getaran lain itu ya, jangan dianggap itu suatu getaran-getaran yang wah dasyat, enggak, enggak. Ini hanya persembahan tubuh saya. Yang pedang tubuh yang pedang saya berikan kepada Allah sendiri. Oh gitu ya. Ya. Kalaupun dapat tenaga dalam, itu dari Allah dong berarti ya? Iya. Kami merasanya dari situ loh, Romo. Dari situ ya. Dari situ. Iya. Jadi kalau suatu saat ada yang merasa, Romo terima kasih, kok kami disembuhkan melalui doa Romo. Iya, iya. Doa yang mana? Kita sendiri sudah lupa, kan? Ini hanya gerakan, kok. Gerakan doa ya. Dan Bapak Ibu memang Romo Hadi itu pernah punya satu video kecil tentang doa tubuh. Settingnya di pantai waktu itu ya. Iya. Bersatu, menyatu dengan alam. Iya. Kalau bisa memang di alam terbuka ya, Romo? Atau enggak wajib juga. Oh, enggak wajib. Di dalam juga bisa ya. Nah, karena yang penting kan pernafasannya. Oh ya, pernafasannya. Pernafasannya selalu di dalam kasih Allah yang hidup. Yang hidup. Jadi gerakan tubuh ini juga membawa nama Allah yang ilahi dalam hidup kita ya. Iya, iya. Sehingga semuanya disuciin dong ya. Sebetulnya. Iya, iya. Sebetulnya. Tubuh disucikan, badan disucikan ya. Orang lain disucikan, semuanya diri alsemesta juga ya, Romo. Oh gitu ya. Jadi sebetulnya emang begitu ya, Romo. Iya, iya. Mantap kalau begitu. Baik, Bapak Ibu sudah terkasih. Terasa waktu kita panjang juga nih, Romo ya. Terima kasih ajaran doanya ya. Makanya tentang doa dengan gerakan tubuh. Iya. Ternyata Romo Haji menawarkan gagasan yang inspiratif. Iya. Bukan hanya berbanyak bicara. Iya. Tapi juga kita bisa menggunakan gerakan tubuh kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Iya. Maknanya juga menghantar kita supaya bisa fokus. Kemudian berserah melibatkan Allah dan mengucikan semuanya. Mantap. Keren. Bapak Ibu sudah terkasih. Semoga kesaksian Romo Haji Widoyo yang merumuskan tentang doa gerakan tubuh berguna untuk Anda dan saya. Bapak Ibu sudah terkasih. Akhirnya. Hutan. Hutan.